Bapak memberi kesaksian tentang Yesus putranya, Musa memberi kesaksian tentang Yesus, Kitab Suci Perjanjian Lama memberi kesaksian tentang Yesus, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus, pekerjaan yang Yesus lakukan juga memberi kesaksian tentang dirinya. Semua itu menunjukkan bahwa kesaksian tentang Yesus itu penting. Saudara-saudari, lantas bagaimana dengan kita? Kita pun juga perlu memberi kesaksian tentang Yesus, sebab kita telah percaya kepada Yesus dan menjadi murid-muridnya. Dalam imbauan apostolik tentang karya pewartaan Injil di zaman modern, atau disebut juga Evangelii Nunciandi, Santo Paus Paulus ke-6 menegaskan, bahwa kesaksian tentang Yesus yang terpenting di zaman modern ini ialah kesetiaan kepada Yesus. Sekali lagi, kesaksian tentang Yesus yang terpenting di zaman modern ini ialah kesetiaan kepada Yesus. Mari, saudara-saudari, kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, tidak pernah berhenti untuk bersaksi tentang Yesus dengan cara tetap setia kepada Yesus. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 487. Golgota tempat Tuhanku disakim dan dijenak, agar dunia damai pula dengan ala kaliknya. Dari sanalah mengalir sungai kasih karunia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Maret. Sepanjang bulan Maret, kita telah berjalan bersama Yesus. Ia selalu menyertai kita. Ia selalu menuntun kita untuk tetap hidup dalam iman akan Dia. Mari kita bersyukur atas anugerah ini di dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita dengan lebih dahulu memohon rahmat kerahiman yang dari Allah. Sehingga persembahan syukur kita, doa-doa permohonan kita berkenan kepadanya. Saya mengaku kepada Allah Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semukalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita kehidupan yang kekal. Marilah berdoa. Alah Bapak sumber hidup abadi, kami telah menerima jaminan keselamatan abadi dalam diri Yesus Kristus Putramu. Mampukanlah kami mengikuti dia dengan setia dalam sengsara dan salibnya. Sebab dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan dikauh dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Keluaran Di Gunung Sinai Allah berfirman kepada Musa, Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Begitu cepat mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah serta mempersembahkan kurban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah mereka, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akanku buat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka, dan membunuh mereka di gunung, dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah akan malapetaka yang kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishaq, dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu, demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini, akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dengan menyesal Tuhan atas malapetaka, yang dirancangkannya atas umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahanmu terhadap umatku. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahanmu terhadap umatku. Mereka membuat anak lembu dihorep, dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar yang mulia, dengan patung sapi jantan yang makan rumput. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahanmu terhadap umatku. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di tanah Mesir, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, dan perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Beberau. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahanmu terhadap umatku. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa, orang pilihannya, tidak mengetah, tidak mengetah, mengetah, dihadapannya, untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Ingatlah akan daku, ya Tuhan, demi kemurahanmu terhadap umatku. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja Kemuliaan Kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja Kemuliaan Kekal. Begitu besar kasih halah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kehekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja Kemuliaan Kekal. Tuhan bersamamu, inilah Injil Suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku telah mengatakan hal ini, supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firmannya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu, bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang osa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Bapak memberi kesaksian tentang Yesus putranya. Musa memberi kesaksian tentang Yesus. Kitab Suci Perjanjian Lama memberi kesaksian tentang Yesus. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus. Pekerjaan yang Yesus lakukan juga memberi kesaksian tentang dirinya. Semua itu menunjukkan bahwa kesaksian tentang Yesus itu penting. Saudara-saudari, lantas bagaimana dengan kita? Kita pun juga perlu memberi kesaksian tentang Yesus. Sebab kita telah percaya kepada Yesus dan menjadi murid-muridnya. Dalam imbauan apostolik tentang karya pewartaan Injil di jaman modern, atau disebut juga Evangelii Nunciandi, Santo Paus Paulus ke-6 menegaskan, bahwa kesaksian tentang Yesus yang terpenting di jaman modern ini, ialah kesetiaan kepada Yesus. Sekali lagi, kesaksian tentang Yesus yang terpenting di jaman modern ini, ialah kesetiaan kepada Yesus. Mari, saudara-saudari, kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, tidak pernah berhenti untuk bersaksi tentang Yesus dengan cara tetap setia kepada Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapak yang maha pengasih, dalam Ekaristi Kudus ini kami boleh mengalami kehadiran Putramu. Mampukanlah kami menjadi saksi-saksinya, melalui kesetiaan kami untuk hidup dalam iman akan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semukalah yang mahu kuasa memberkati saudara-saudari dan segala aktivitas sepanjang hari ini, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai.